Abu Rizal Bakri ingin jodohkan Fuji usai bersedia hadir di acara ulang tahun Nia Ramadhani dengan keponakannya. Abu Rizal Bakri ingin segera perkenalkan Fuji dengan keponakannya seorang pengusaha yang belum menikah. Seperti yang kita ketahui Fujianti Utami alias Fuji mengungkapkan keluhannya yang kerap mendapat hujatan dari netizen. Dalam podcast bersama Rachel Fenya baru-baru ini, Fuji mengaku kena mental terhadap berbagai komentar yang didapat dari netizen. Mental aku udah jatuh bangun, jatuh bangun. Jadi, sebenarnya, aku udah tahu cara bangunnya juga, tutur Fuji dalam video yang diunggah ulang akun TikTok Happiness 709, Jumat, 24 Mei 2024. Sebab dihujat tersebut, Fuji bahkan sampai takut untuk mengunggah konten yang dibuatnya. Mantan kekasih Tarik Halilintar ini mengatakan, dirinya sudah memikirkan berbagai komentar netizen kepadanya. Oleh sebab itu, ia sampai alami gangguan kecemasan alias ansieti setiap ingin unggah konten. Sumpah aku sampai di tahap capek. Mau upload story aja capek. Aku takut kayak, duh ini nanti dikiranya gimana-gimana gak ya? Tahu gak sih, kayak ada ansieti setiap ngapa-ngapain, katanya. Komen negatif yang didapat Fuji ini memang dapat berdampak buruk pada kesehatan mental. Melansir laman Very Well Mind, berikut terdapat beberapa dampak buruk yang ditimbulkan dari komentar negatif. Seseorang yang sering mendapat komentar negatif dapat berdampak pada mentalnya. Hal ini bisa membuat orang tersebut alami depresi. Mereka nantinya akan merasa stres berlebihan dari komentar-komentar negatif netizen kepadanya. Dampak lain dari komentar buruk di media sosial ini yakni gangguan kecemasan. Mereka akan selalu merasa cemas mendapat komentar dari netizen. Bahkan, mereka akan sangat takut membuka komentar hingga media sosialnya. Mereka yang mendapatkan komentar negatif dapat berdampak pada fokusnya terganggu. Hal ini karena mereka akan berfokus pada komentar negatif yang didapatkannya. Oleh sebab itu, fokusnya bakal terganggu. Untuk itu, mereka perlu melakukan hal lain sebagai distraksi agar tidak terlalu memikirkan komentar negatif. Komentar negatif dapat membuat seseorang merasa tidak memiliki harga diri. Mereka yang mendapat komentar negatif juga kehilangan rasa percaya dirinya. Hal ini yang membuatnya selalu memandangan rendah dirinya sendiri. Mereka yang mendapat komentar negatif tentang fisik dapat membuat pandangannya berubah. Justru mereka akan memandang tubuhnya buruk. Bahkan, mereka akan membandingkan dirinya dengan orang lain. Itu dia beberapa dampak komentar negatif kepada seseorang. Jika tidak diatasi, hal ini bisa membuat orang tersebut semakin terpuruk. Pada beberapa kasus, hal ini bisa membuat orang tersebut memiliki pemikiran untuk mengakhiri hidupnya. Oleh sebab itu, komentar negatif bukan sesuatu yang dapat dianggap remeh karena dampaknya sangat besar. Selain itu Fuji Utami buka suara mengenai banyak orang yang memberi julukan.